Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kisah lintas dimensi islam Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah kengerian padang masyar 4000 tahun menanti keputusan masuk surga atau neraka Sebelum kalian menonton video ini Jika kalian suka dengan channel KLD Silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya Selamat menonton Kisah kengerian padang masyar telah banyak disebutkan dalam sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW Kala itu manusia berdiri menghadap kepada Allah Ta'ala di padang yang panas Mereka tenggelam dalam keringatnya yang terus bercucuran penderitaan Ini sangat lama ada yang menyebut sampai 4000 tahun Sheikh Dr. Amin bin Abdullah Asyakowi mengatakan dalam bukunya Yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Dengan judul pengerian di hari kebangkitan Mengatakan di antara perkara besar yang akan terjadi pada hari kiamat Ialah berkumpulnya seluruh makhluk di padang masyar Untuk menunggu keputusan perkara yang dulu pernah terjadi di antara mereka Dengan waktu yang begitu lama dan dalam kondisi yang mencekam Allah SWT mensifati hari itu dengan hari berkumpulnya manusia Seperti yang ada di dalam firmanya Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan Alam semesta Tafsir Kementerian Agama menjelaskan ketika itu Semua manusia berdiri menghadap Allah Rabul Alamin Untuk dihisap dan diperiksa segala amal perbuatannya Selama masa hidup di dunia Semuanya dihisap dengan penuh keadilan Karena Allah Ta'ala Maha Adil Timbangan itu adalah lambang keadilan Yang senantiasa harus ditegakkan dan dipertahankan Ibnu Kasir dalam tafsirnya mendeskripsikan kondisi berdirinya mereka Pada waktu itu mereka berdiri dalam keadaan tidak beralas kaki Telanjang dan tidak berakhitan Pada tempat yang sulit, cemas, serta sempit Bagi pendosa seluruhnya Meliputi mereka dengan perintah Allah Dan semuanya tidak mampu untuk menolaknya Baik yang kuat maupun yang lemah Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Umar R.A Dari Nabi Muhammad S.A.W. dalam tafsir firman Allah Pada surat Al-Mutafifin Beliau Nabi Muhammad S.A.W. bersabda Salah seorang di antara Mereka berdiri dengan keringatnya Yang sampai separuh telinganya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dalam hadis lain masih diriwayatkan Bukhari dan Muslim Dari hadis Abu Hurairah R.A Ia berkata Rasulullah S.A.W. bersabda Kelak pada hari kiamat Manusia akan berkeringat Sampai sekiranya Kalau dikumpulkan di muka bumi Keringatnya mencapai 70 hasta Dan menenggelamkan mereka Sampai ke telinganya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Ada pun keringat masing-masing orang itu Sesuai dengan tingkat amal mereka Ketika hidup di dunia Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim Dari hadisnya Mikdad bin Al-Aswad R.A.W. Dia menceritakan Aku pernah mendengar langsung Dari Rasulullah S.A.W. bersabda Matahari akan didekatkan Kelak pada hari kiamat Ada makhluk sampai Ada di antara mereka Yang seukuran 1 mil Berkata Sulaiman bin Amr Salah seorang rawi hadis Ini demi Allah Aku tidak tahu 1 mil yang dimaksud Apakah ukuran yang ada di dunia Atau mil sejauh mata memandang Dalam lanjutnya Hadis Nabi Muhammad S.A.W. bersabda Dan manusia pada saat itu Sesuai dengan kadar amalnya Dalam berkeringat Di antara mereka Yang ada sampai menutupi mata kaki Ada yang keringatnya sampai kebetis Dan ada di antara mereka Yang keringatnya sampai menutupi leher Dan ada yang tenggelam Oleh keringatnya sendiri Kata salah seorang rawinya Dan beliau Mengisyaratkan dengan tangannya Ke arah mulut Hadis riwayat muslim Ibnu Abi Jumrah menjelaskan Di antara mereka Yang paling banyak keringatnya Ialah orang-orang kafir Lalu setelahnya Para pelaku dosa besar Yang berada di bawahnya Ada pun orang muslim Maka mereka jumlah sedikit Dibandingkan dengan orang kafir Berdiri selama 4.000 tahun Di dalam syarah Hadis di atas Ibnu Hajar Dalam Fatul Bari Menjelaskan bagi siapa orang Yang memperhatikan keadaan Yang disebutkan Dalam hadis tadi Maka dirinya Mengetahui Betapa besar kondisi Yang akan terjadi Pada hari kiamat Sebab api neraka Akan menyelimuti negari Muakif Matahari Akan didekatkan di atas kepala Kepala mereka Sejauh 1 mil Lantas Bagaimana panasnya Kondisi tempat tersebut Ditambah Dengan hadis Yang menjelaskan Masing-masing Akan berkeringat Sampai ada yang keringatnya Sampai 70 hasta Bersamaan dengan itu Dirinya tidak menjumpai tempatnya Melainkan Hanya sebatas tempat berdirinya Terus Bagaimana dengan keadaan mereka Bersama keringatnya Yang berbeda-beda kondisinya Sesungguhnya Ini adalah suatu Yang menerangi akal Dan menunjukkan betapa agungnya Kondisi pada saat itu Yang mengandung keimanan Pada hari akhir Sedangkan akal Tidak boleh ikut andil Dalam menghukumi Baik dengan menabrakan Pada perumpamaan Akal-akalan Dan kejadian Yang biasa dia lihat Namun kata Ibnu Hajar Hal itu Hanya butuh satu kata Yaitu Menerima karena Masuk dalam lingkup keimanan Dengan perkara gaib Dan bagi siapa Yang tawakuf Atau abstain Dalam masalah ini Maka hal itu Menunjukkan Tentang kerugian Serta diharamkan Ilmu baginya Menurut salah satu Faedah dari hadis Seperti ini Ialah Supaya orang Yang mendengarnya Untuk berhati-hati Lalu Mengambil sebab Yang bisa Menyelamatkan dirinya Dari kondisi tersebut Bersegara Untuk bertaubat Dari dosa Dan kembali Kepada zat Yang maha pemurah Di dalam pertolongannya Sebagai sebab Yang bisa Menjelamatkannya Merendah Kepadanya Agar selamat Dari negeri Kesulitan Dan dimasukkan Kedalam negeri Kemuliaan Dengan sebab Karunia Dan anugerahnya Ibnu Kasir Mengatakan Di dalam sebuah hadis Dijelaskan Bahwa mereka Kela akan Berdiri Selama 70 tahun Dalam keadaan Tidak berbicara Sedikitpun Ada yang mengatakan Mereka berdiri Selama 300 tahun Ada lagi Yang mengatakan Mereka berdiri Selama 4.000 tahun Setelah itu Baru diputuskan Perkara mereka Seukuran 10.000 tahun Allah Ta'ala Menjelaskan Akan hal itu Melalui Firmanya Pada hari ketika Ruh dan para Malikat berdiri Bersof-sof Mereka tidak Berkata-kata Kecuali Siapa yang telah Diberi izin Kepadanya Oleh Tuhan Yang Maha Pemurah Dan ia Mengucapkan Kata yang benar Itulah Hari Yang pasti Terjadi Maka Barang siapa Menghendaki Niscaya Ia menempuh Jalan kembali Kepada Tuhannya Quran Surat An-Naba Ayat 38 Sampai 39 Durasi Zaman Diriwayatkan oleh Tahbarani Dalam Mujamun Al-Kabir Sebuah hadis Dari Abdullah bin Mas'ud R.A. Dia berkata Rasulullah S.A.W. Pernah bersabda Allah akan mengumpulkan Dari makhluk pertama Hingga terakhir Pada hari Yang telah Ditentukan mereka Berdiri Selama 40 tahun Seraya Pandangannya Tegak Melihat ke langit Menunggu Allah Untuk memutuskan Perkara Hadis Iwayat At-Tabarani Dinilai Syahih Oleh Al-Abani Dalam Syahih Targib Wa Tarhib Dalam Sebuah hadis Lain Juga Dijelaskan Durasi Zaman Pada saat Itu Disebutkan Oleh Imam Muslim Dari Hadis Abu Khoreroh R.A. Beliau Berkata Rasulullah S.A.W. Bersabda Tidaklah Seorang Yang punya Emas Dan Perak Lalu Tidak Menunaikan Hak Keduanya Melainkan Kelak Pada hari Kiamat Akan Diberikan Kepadanya Lempengan Logam Dari Api Neraka Lantas Dicelupkan Kedalam Neraka Jahanam Selanjutnya Digosokkan Pada tulang Rusuk Kening Serta Punggungnya Dan Tiap Kali Menjadi Dingin Maka Dicelupkan Lagi Pada hari Yang sama Dengan 50.000 Tahun Itu Terjadi Hingga Diputuskan Perkara Hamba Maka Dirinya Sudah Melihat Jalannya Apakah Surga Atau Neraka Hadis Riwayat Muslim Ibnu Abi Hatim Membawakan Sebuah Hadis Yang Sanatnya Sampai Pada Ibnu Abbas Tentang Makna Firman Allah Ta'ala Dalam Sehari Yang Kadernya 50.000 Tahun Quran Surat Al-Marij Ayat 4 Beliau Mengatakan Yaitu Pada Hari Kiamat Sanatnya Sohi Sebagaimana Dinyatakan Oleh Hafiz Ibnu Kasir Dalam Tafsirnya Memohon Perlindungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Biasa Berlindung Kepada Allah Ta'ala Dari Sempit Serta Susahnya Pada Hari Tersebut Sebagaimana Yang Tertera Dalam Hadis Yang Dikeluarkan Oleh Imam Ahmad Dalam Musnadnya Dari Hadis Rabi'ah Al-Jarasi Radya Wuh'an Beliau Mengatakan Aku Pernah Bertanya Kepada Aisyah Doa Apakah Yang Biasa Rasulullah Panjatkan Pada Saat Solat Malam Dan Dengan Bacaan Seperti Apa Biasa Beliau Membuka Doanya Maka Sayyidah Aisyah Menjawab Adalah Beliau Biasa Mengucapkan Takbir Allahu Akbar Sepuluh Kali Tasbih Subhanallah Sepuluh Kali Tahlil La Ilaha Ilallah Sepuluh Kali Istighfar Astaghfirullah Adim Sepuluh Kali Kemudian Beliau Berdoa Ya Allah Ampunilah Diriku Berilah Aku Petunjuk Dan Rizki Sebanyak Sepuluh Kali Lalu Ditutup Dengan Doa Yang Allah Sesungguhnya Aku Berlindung Kepadamu Dari Sempitnya Hari Pembalasan Sebanyak Sepuluh Kali Hadis Riwayat Ahmad Allahu Alam Biswaw Itulah Tentang Kisah Kengerian Pada Padang Masyar 4.000 Tahun Menanti Keputusan Masuk Surga Atau Neraka Semoga Dalam Pembahasan Ini Kita Bisa Mengambil Pelajaran Hikmah Dan Mudah-mudahan Pembahasan Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Amin Ya Robbal Alamin Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Silahkan Berikan Jempol Ke Atas Dan Jika Kalian Menganggap Video Ini Bermanfaat Maka Bagikanlah Untuk Teman-teman Anda Yang Lain Terima Kasih Telah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Hadis Tengah Jika Haku Tengah Haku